Terima kasih telah menonton! Psychologically agak berbeda dengan cewek-cewek lain. Suka menantang dirinya ketika dia panik, menantang dirinya dengan adrenalinnya dia gitu. Jadi dia dibanding nangis atau apa, mendingan kayak gini gitu. Sekarang lebih tajemin lagi pemaknaannya, habis itu bisa... Waktu itu ada tanggung jawab kita sebagai pemain untuk bisa menghadirkan satu adegan yang lumayan nguras tenaga. Nah disitu ada adegan Agi yang terjun karena memang hobinya dia. Dia mengajak Timur untuk terjun bareng. Jadi waktu itu aku sama Reza dan kita gak menggunakan stand-in walaupun disediakan. Rasa takut pasti awalnya ada. Bisa dilihat di tayangannya ini ya. Gimana aku takut banget. Wah itu seru banget karena awalnya aja gak mau sama sekali. Menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat wajar karena itu betul-betul hanya tali. Tapi Mas Hani bilang, ya aku gak bisa shoot kamu dari jauh terus pake green screen gitu susah. Ya Mas Hani harus pikirin dong gimana caranya. Aku gak bisa gimana. Enggak kamu bisa, aku tuh tau kamu bisa. Akhirnya setelah melihat saya jatuh 2-3 kali, Aca juga jadi punya. Oh iya ternyata aman-aman aja ya gitu. Kalau Reza bisa mungkin gue juga masih bisa. Ya sekali dua kali oke. Tapi karena memang Mas Hani sangat profeksionis, semua shot dia pengen kita real melakukannya. Kalau bukan karena film ini mungkin gak akan pernah ngerasain yang namanya terjun baju jumping. Tapi dari belakang. Menyenangkan ternyata ya. Berhasil melawan rasa takut. Seru pokoknya. Sudah lama gak di sling dulu pas Love is Cinta udah pernah di sling. Cuma ya 30 meter juga malah di atas gedung. Terus kayak pas nyoba ini ya flashback gitu. Pada awalnya saya berpikir bahwa para pemain tidak akan pernah berani. Tapi mereka ternyata orang-orang yang sangat total. Buat saya hebat. Saya di film ini berperan sebagai papanya Agi. Seorang seniman. Seniman yang serba bisa. Mungkin dia bisa main musik. Dia bisa ngelukis. Dia bisa juga moto. Di sini memang ibu yang pada umumnya ibu orang Jawa ya. Yang juga tidak terlalu mencampuri terlalu jauh. Tapi tetap ada komunikasi dengan anak. Dan ikut membantu meyakinkan anak. Bahwa ini loh caranya yang cocok. Di film ini seperti biasa. Banyak sekali pemain-pemain yang saya sudah kenal. Dan baru pertama kali bekerja sama di dalam satu judul. Namun kesempatan saya bekerja sama-sama Reza sendiri. Udah yang kedua kali untuk pemeran utama. Di saat syuting ini aku belum pernah ber-acting dengan Acha sama Reza. Belum pernah. Ya inilah momen sih. Buat aku yang ditunggu-tunggu akhirnya bisa ber-acting juga bareng Acha sama Reza. Menurut saya Olive adalah sosok cewek yang in person-nya ya. Benar-benar aslinya dia sosok cewek yang sangat kooperatif juga. Menerima lawan mainnya dengan baik. Pertama kali bertemu dalam film ini. Menarik karena dia bermain dengan sangat relax. Dia tidak berusaha bermain berlebih pada porsinya. Sehingga kemistri yang terbentuk juga terjadi dengan sangat natural. Hari ini first day langsung scene travelling dan udah dua take. Oke saya take dulu ya. Alhamdulillah ini bukan film yang pertama. Saya bekerja sama dengan Mas Hani dan juga Acha. Lalu juga ada Reza Rahardian. Gak terlalu sulit untuk mengenal karakter mereka. Ketika saya tahu ada film Stabila Surprise yang bakal di-strader sama Mas Hani Saputra di produk secara Star Vision. Saya penasaran banget gimana sih bisa di-direct sama beliau. Dan akhirnya mimpi dan cita-cita saya itu diwujudkan sama Tuhan. Dan thanks God surprise banget buat saya. Kemestri yang dibangun oleh Mas Hani sama gue sama Acha itu sangat cepat. Dan gue juga bisa langsung tahu apa yang Mas Hani mau. Dengan Acha pun juga kita langsung dapet kemistrinya. Di lapangan itu suasana sangat enak banget. Suatu kehormatan gue bisa kerjasama bareng dan ketemu sama sosok Mas Hani. Dan itu buat gue tepat banget karena diolah lagi rasa gue. Yang selama ini akhirnya gue merasa terlalu nyaman main di TV. Ketemu lagi di film dan ketemu Mas Hani udah bener di gojolok banget. Kalau film kita memang serius. Gak bisa kita main-main. Dia sutradara yang mampu berkomunikasi dengan pemain. Menjelaskan adegan dengan baik. Dia punya cita rasa framing yang asik. Membuat kita jadi semakin berimajinasi lagi terhadap peran. Jadi apa yang saya pikir tentang Agi di film ini. Diperkaya lagi sama dia secara karakter. Di sini gue harus bisa menghafal lagunya Raisa. Could it be love? Pengalaman baru bisa merasakan jadi seorang penyanyi. Dan mudah-mudahan nanti di sini juga lebih keren lagi. Ini adalah merupakan adegan yang sangat bersejarah. Buat karakter Timur dan juga Agi. Pertama kali mereka ketemu. Dan di sini kebetulan ada kayak pentas seni gitu. Seni musik, celebrating art. Kebetulan Timur hadir sebagai salah satu seksoponis. Untuk seksopon memang saya belajar 3-4 hari. Ya Alhamdulillah ada beberapa melodi yang bisa dikuasai untuk kebutuhan film ini. Tapi saya happy karena, wah paling tidak penonton juga bisa melihat bahwa Timur memang bisa bermain seksopon. Hal yang menurut saya menarik dari film ini adalah, karena saya punya kesempatan untuk bereksplorasi lagi-lagi dalam seni dengan hal-hal yang berbeda. Artinya ada elemen-elemen pendukung yang baru yang tidak pernah tampil di film-film yang sebelumnya, maka ada di film ini.